Sementara itu tim Avstal Gabungan Polda Subatra Barat berhasil berangkap 3 orang tersangka terkait dengan perampokan mobil jasa pengisian ATM milik sebuah bank pemerintah. Perampokan berawal dari skenario yang disusun oleh para pelaku. Salah satu pelaku menghubungi Bribda 7 Imadual, yang merupakan pengawal mobil pengisian ATM dengan alasan menitipkan barang yang akan dibawa ke kota Pariaban. Para pelaku menodongkan pistol ke arah pegawal mobil dan mengambil alih beberapa box yang berisi uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian dipindahkan ke mobil pelaku dan mereka pun larikan diri dari lokasi. Ketiga tersangka yang berhasil diamankan terdiri dari dua oklum anggota Polri dan satu warga sipil. Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda di kota Padang dan Kabupaten Padang, Pariaban. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa tujuh box yang berisi uang. Ketipinnya kita memangahkan. Melakukan tindak pidana berarti kan namanya sasarannya uang. Berarti yang akan diambil ya uang. Tetapi di Bali itu ada motif apa itu yang sedang kami dalam. Ya kan, kan kami tadi sudah menyampaikan bahwa pertemuan antara si pelaku yang mengaku itu, yang sipil ini aja dengan dua anggota kami, itu pun seperti apa perencanaannya. Ini kan beliau-beliau ada di sini, tapi pendalamannya kan masih berlangsung.